Suatu ketika Sayyidah Aisyah akan pergi menonton keramaian. Nabi berpesan, kamu boleh pergi menonton, tapi jangan berucap satu kalimatmu. Janji, janji, oke. Kalau kamu janji, ini ada air, masukkan di mulut kamu. Kalau kembali, saya mau lihat air itu lagi. Oke, dimasukkan di mulut. Dia datanglah menonton. Tiba-tiba dia ada lihat satu orang, tinggi, tapi pakaiannya pendek. Tidak lama ada satu orang yang pendek, pakaiannya menjulur ke bawah. Hati Aisyah berkata begini, mestinya yang pendek ini pakai bajunya yang itu. Yang tinggi ini pakai bajunya yang itu. Udah hanya itu. Setelah kembali, Nabi beri isyarat keluarkan itu. Yang keluar darah. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak ngomong sama sekali. Apa yang terbetik dalam hatimu? Menghina orang itu. Kamu telah memakan daging saudaramu sendiri. Padahal itu tidak diucapkan. Itu tidak diucapkan dalam hati. Nah, ini kembali lagi. Yang buruk itu hati dan lidah. Yang buruk hati dan lidah. Iya. Boleh jadi ini kisah simbolik. Tetapi itu adalah suatu kenyataan. Karena memang sebenarnya, di balik apa yang kita lihat ini, ada hal-hal yang kita tidak lihat. Di balik fenomena ada nomena. Ada hal-hal yang tidak terlihat. Tapi sebenarnya keadaannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.